Iblis Sungai Telaga Jilid 25 Hebat pula peristiwa terhadap keluarga Liok di wilayah Sungai Siangkeng Dan Bengteng Liok Chim, orang Kang Ongu kenamaan, yang sudah lama mengasingkan diri di dalam Satu malam habis seluruh keluarganya yang terdiri dari beberapa puluh jiwa Penyerangnya menggunakan pedang mestika dan piau beracun Cuma Liok Chim sendiri yang selamat jiwanya tetapi sebelah lengannya terluka Berita itu sudah menggoncangkan dunia Kang Ongu Ketua Butong Pei, Gou Hian Tojin sudah lantas pulang dari kuil Siao Lim Sye di Siong San Guna mengurus pembunuhan para murid-muridnya itu Sedangkan Ketua Siao Lim Sye sendiri, Pek Kat Taisu telah mengutus Ang Sian Taisu Adik seperguruannya yang berkedudukan sebagai Chiang Ih Untuk pergi merantau mencari Tiong Yit Hiong untuk menyampaikan surat yang ditulis oleh Pat Paisin Kit, Ingewe Asian Hubungan di antara Ho Ai Giok dan Yit Hiong luar biasa ketalnya Maka juga ia mendengar berita tersebut Anak muda ini bingung bukan main Itulah sangat aneh dan sukar dipercaya Toh berita ini agaknya sangat pasti Tan Hong juga goncang hatinya Ia sangat menghargai dan mencintai Tiong Dan ia kenal baik kegagahannya anak muda itu Sekarang tersiar berita hebat itu Benarkah itu? Karena ini, keduanya sambil melakukan perjalanannya itu lantas mencoba melakukan penyelidikan Mereka menghendaki bukti yang nyata Pada suatu hari Ho Ai Giok tiba di dusun Keng Leong Tin di tepian Provinsi Sucoan Tiba-tiba ia dan Tan Hong mendengar suara sangat berisik Terus mereka menyaksikan orang lari serabutan Berebut saling mendahului Agaknya seperti ada bencana besar mengancam mereka itu Tan Hong heran dia mencegat beberapa orang untuk diminta keterangan Ia mendapat jawaban berupa semua orang yang ditanya bungkam Mereka cuma mengeluarkan lidah dan menggeleng-gelengkan kepala Gila teriak Tan Hong penasaran Kakak Wiai tunggu sebentar Aku akan pergi sebentar buat melihat apa yang sebenarnya terjadi Ho Ai Giok memikir lain Baik kita pergi ke pasar untuk terus mencari tempat istirahat Katanya, buat apa kita usil dengan orang lain Belum lagi Tan Hong memberi jawaban Tampak seorang pemuda yang punggungnya terikat pedang Tampak lari cepat sekali Bahkan dia lari di sisinya si Nona Sehingga Nona itu harus menyampingkan tubuhnya Supaya tidak terlanggar Dan ketika ia melihat muka orang tersebut Ia pun berpaling dan memanggil Adik Hiong Adik Hiong anak muda itu terus lari bagaikan terbang Lekas sekali dia menghilang di sebuah gang Tan Hong melengak hingga tak ingat ia untuk menyusul Baru kemudian ia berkata Orang itu mempunyai wajah sangat sama dengan adik Hiong Hanya, kalau dia benar adik Hiong Kenapa dia melihat kita bertiga tapi dia kabut terus Aneh Ho Ai Giok tengah berjalan terus Ia tak sempat melihat wajah orang Ia cuma melihat sesudah orang lari lewat Maka ia menjawab si Nona Di dalam dunia memang ada orang yang segalanya mirip Satu dengan lain Nona Tan Kau melihat hanya sekelebatan Mana dapat kau mengenalinya dengan baik Yang di punggungnya Ho Ai Giok mendengar pembicaraan muda-mudi itu Kau benar anak Giok Tapi Nona Tan benar juga Katanya Mari lekas kita cari tempat beristirahat Di sana baru kita mencari keterangan Tan Hong terdiam Ia hanya mempercepat langkah kakinya Setibanya di pasar maka di depan sebuah restoran Ia melihat seorang pria setengah tua sedang duduk di tanah sambil memejamkan mata Dia tengah mengatur pernafasannya Baju di dekat dadanya tampak berlumuran darah Tanda dari sebuah luka Di belakang dia terpisah kira-kira setombak lebih Tiga orang roboh sebagai mayat Ketika Weeho Ai Giok sudah dapat menyusul Tan Hong Hingga mereka datang dekat pada sekalian mayat itu Si anak muda mengenali orang yang terluka itu Ialah Gautau Kong Murid ahli warisnya Pau Pokto Jin dari Partai Cheng Siapai Ia terkejut Eh, Tiampua Gautau Kong Sapanya Kau kenapakah pertanyaan itu tidak mendapat jawaban Maka ia mengulanginya Namun orang masih berdiam saja Hingga saking herannya Ia bertanya dan bertanya lagi Akhirnya orang itu membuka matanya Setelah melihat Ho Ai Giok Dia lantas berkata kasar dan sengit Tidak kusangka Muridnya sebuah partai persilatan yang sangat kenamaan Tapi berperilaku kejam bukan main Sudah dia mencuri pedang pusat kaceng Siapai Dia pun membunuh tiga orang adik seperguruan kami Kau adalah manusia sebangsa ular dan tikus Bagaimana kau masih dapat berpura-pura merasa kasihan dan menanyakan aku begini macam Hektometer Weeho Ai Giok melengak Terang itulah cacian atau teguran untuk partainya Ia jadi berpikir Benarkah semua perbuatan busuk dan kejam itu perbuatannya adik Hyong Di tengah jalan baru aku mendengar berita saja Tapi sekarang aku mendapat buktinya Mustahil Go Tau Kong memfitnah? Tak mungkin Ah, ia menghela nafas Tapi ia pun penasaran Ia berkata pula pada orang Shigo itu Ciam Pua aku harap Ciam Pua jangan salah paham Aku mohon sukalah Ciam Pua membuat penyelidikan dahulu Menurut aku tak mungkin perbuatan ini perbuatannya Tio Yit Hyong Adik perguruanku itu Matanya Go Tau Kong mendeli Tutup bacotmu bentaknya gusar bukan kepalang Tak dapat kau berpura-pura untuk mengibul orang Apakah kata-katamu ini hanya untuk menutupi kejahatannya Tio Yit Hyong? Apa yang telah dia lakukan atas kami ini telah didahului dengan segala perbuatan keji dia yang lainnya Dia sudah membakar kuil Siam Go An Kiong Dia telah membunuh murid Siam Lim Pai Dia pun telah membunuh keluarga Lyok Sekarang mencuri pusaka kami Membunuh saudara-saudaraku ini Juga melukai bahuku Tak sempat aku bicara denganmu Maka pergilah kau habis berkata begitu Dengan menahan nyerinya Tau Kiong berjingkrak bangun terus dengan tubuh masih limbung Ia berjalan pergi dari situ Kembali Hoai Giok melongot Tak sempat ia bicara pula Lagi pula apa yang dapat ia ucapkan Ia cuma bisa merasa heran dan bingung Ia hanya berjalan menggendong gurunya menghampiri rumah penginapan Di sana ia mendapati Tan Hang sedang menangis dengan sangat sedih Mukanya penuh air mata Ki Eng di punggung muridnya batuk-batuk perlahan Kalian anak-anak muda Kalian tak dapat menguasai hati kalian Katanya perlahan Hati kalian mudah sekali tergoncang Dengan kurangnya ketenangan Mana dapat kalian hidup dalam dunia Kang O? Untuk menghadapi mereka yang licik dan jahat Orang membutuhkan kesabaran Kata-kata jago tua ini menyadarkan Hoai Giok dan Tan Hang Bahkan si Nona sudah lantas berhenti menangis Wajahnya Hoai Giok pun tak seseran semula Loh Chiam Pua Si Nona lantas bertanya Bagaimanakah pendapat Loh Chiam Pua tentang peristiwa ini Jangan bingung Nona Berkata Ki Eng Kita bicara sebentar di dalam kamar Tan Hang suka menyabarkan diri Akah Hoai Giok segera memesan kamar Mereka pun membersihkan tubuh Habis itu duduk bersantap Dengan cepat seng waktu lewat Meaka baru dapat kesempatan bicara setelah tengah malam Tan Hang hampir hilang sabarnya Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan It Hio Kalau benar pacarnya itu tersesat Sungguh hebat akibatnya nanti Anak-anak mari kita bicara tenang Kata Ki Eng sabar Bukankah kita berpisah baru sepuluh hari lebih Bahkan sekarang mungkin dia sedang melayani pihak Loh Chiam Pua Dengan barisannya yang hebat Dapatkah dia turun dari Gunung musuh itu? Kalau toh dia berhasil apa Mungkin dalam waktu sependek itu Dia dapat melakukan semua perbuatannya itu Seperti berita yang tersiar di luaran Menyerbu, merampas dan membunuh orang Lagi pula aku tahu baik sekali sifatnya anak Hiong Dia tulus dan jujur Dia sangat menghormati gurunya Jadi aku tidak percaya dia dapat melakukan Semua perbuatan yang merusak namanya sendiri Serta perguruannya Bukankah semua pihak yang bersangkutan itu Siaulim Pei, Butong Pei, keluarga Liok dan lainnya Semua adalah kawan dan sahabat gurunya Barusan kita melihat dia Katanya dia merampas barang pusakannya Ceng Xiapei serta membunuh murid-muridnya Walaupun demikian aku tetap bersangsi Kalau toh kita harus khawatir Kita justru mengkhawatirkan keselamatannya di Aie Laosan Bagaimana dengan pertempuran itu? Dia selama bertempur berhari-hari menang atau kalah? Kalau dia menang di mana adanya dia sekarang? Kalau dia kalah bagaimana dengan nasibnya? Maka itu, kita baik kesampingkan soal lainnya Hoai Giok membenarkan pandangan itu Hanya suhu, tanyanya Habis siapakah orang yang mirip adik Hiong itu? Kenapa dua orang demikian mirip segalanya Jangan-jangan dialah musuhnya adik Hiong Berkata Tan Hong Kalau orang tadi benar adik Hiong Kenapa bertemu dengan kita di Akabu terus? Ah, kalau saja aku sempat bertemu pula dengan orang itu Pasti menanya tegas-tegas kepadanya Beng Kieng menarik nafas dalam-dalam Kau baik sekali terhadap anak Hiong, nonatan, katanya Di samping itu aku minta sukalah kau bersabar dan berhati-hati Menghadapi manusia licik kita harus waspada Menurut Perkiraanku, orang tadi bukan sembelarang orang Dia pasti liai sekali Sayang aku lagi keracunan hingga aku menjadi tak punya guna apa-apa Jika tidak demikian akanku cari sampai ke ujung langit Guna menyingkirkannya Tan Hong berdiam Begitupun Hoai Giok Ketika itu mungkin sudah jam 3 Dari luar jendela Sinarnya Seng Putri malam tampak indah sekali Seluruh penginapan sangat tenang Kieng menguap Sudah jauh malam nona Silahkan kau kembali ke kamarmu dan beristirahat, katanya Tan Hong berpaling ke arah jendela Ia melihat cahaya rembulan Justru itu, ia melihat bayangan orang berkelebat hitam Siapa tegurnya segera Sedangkan sebelah tangannya dikebutkan pada lilin untuk memadamkannya Di lain pihak ia segera menyiapkan senjatanya Dan tubuhnya bergerak gesit untuk munduk di bawah jendela Hoai Giok dapat menerka apa artinya itu Dengan golok di tangan ia menempatkan diri di depan pembaringan Guna melindungi gurunya Tiba-tiba berkilauan satu sinar pedang yang melesat ke dalam kamar Dengan melintasi mulut jendela Itulah sinar pedang yang bergerak ke dalam mendahului tubuh pemiliknya Siapa telah berlompatan langsung ke arah Beng Kieng Hoai Giok telah memasang meta Ia sudah siap sedia Selekasnya ujung pedang meluncur ia menangkis dengan goloknya Tapi pedang itu mendadak di tarik pulang Guna menangkis ke belakang untuk menyelamatkan dirinya Sebab sama cepatnya seperti dia sendiri Tan Hang berdiri dan menyerang padanya Kedua senjata beradu keras tapi San Ho Pang tak tertabas kutung Senjata itu licin dan pedang pun melesat karenanya Tapi si pemilik pedang menjadi sangat gusar Dia merasa bahwa dirinya dibokong Tanpa menyadari dialah yang lancang masuk ke dalam kamar orang Serta terus menyerang ke arah Kieng Dia lantas menyerang kepada si Nona Sudah tentu Tan Hang bersiap melayani karena ia hendak melindungi Kieng Di samping itu ia pun merasa gusar karena orang menyerang secara tiba-tiba dengan Kelly Cik Penyerang itu tampaknya gusar sekali Dia menyerang dengan hebat Rupanya dia penasaran sebab maksudnya terhalang Sementara Ho Aigiyo masih tetap berjaga Dia tidak berani menjauhkan diri dari pembaringan Di dalam kamar demikian sempit Ada kursi dan meja sehingga si penyerang merasa tidak leluasa bergerak Lagi pula lawannya pun dua orang Setelah ia gagal menusuk senjatanya ke arah Tan Hang Ia terus meloncat ke jendela untuk melarikan diri Selama itu ia tak pernah membuka mulutnya Sedang kamar gelap bulita karena lilin sudah dipadamkan hingga mukanya tidak kelihatan Apa yang bisa diduga hanya itu potongan tubuhnya sama seperti potongan tubuh Hit Hiong Tan Hang melompat keluar kamar untuk mengejar orang itu Ia penasaran sekali siapa penyerang gelap itu? Kalau benar itu Hit Hiong Ia pun ingin mengetahui apa sebabnya dia menjadi berubah seperti itu Kedua orang berlari-lari dengan pesat Ilmu ringan tubuh mereka tampaknya seimbang Sesudah lari 7-8 li, mereka tiba di sebuah bukit kecil Disitu penyerang gelap itu memperlambat larinya Dia lari ke atas bukit itu Tan Hang mempunyai nyali yang besar Ia terus mengejar Ia pun mendaki bukit itu Rembulan masih bersinar sehingga ia bisa melihat orang itu berhenti berlari dan duduk di bawah sebatang pohon cemara yang akarnya menonjol keluar Dia duduk dengan sebelah tangan di lututnya dan sebelah yang lain pada dagunya, dilihat dari samping dia mirip Hit Hiong Selagi lari menghampiri hatinya Tan Hang goncang Ia menerka-nerka apa benar orang itu si adik Hit Hiong Selagi mendekati, ia berjalan perlahan matanya terus mengawasi dengan tajam Siapakah orang itu kalau bukannya Tiong Hit Hiong, pacar idamannya yang tampan dan gagah? Ia pun percaya akan kilauan pedangnya si pemuda yang merupakan pedang mustika Ia maju sampai tinggal lima kaki dari orang tersebut, dia masih duduk diam seperti tengah berpikir keras Siapakah kau tanya Tan Hang kemudian, kenapa kau berdiam saja baru setelah ditegur orang itu mengangkat kepalanya untuk memandang si Nona Ia lantas menghela nafas Habis aku harus bilang apa sahutnya balik bertanya Tan Hang maju lagi dua tindak, ia menatap Ah, serunya tertahan, orang itu Hit Hiong adanya Maka ia lantas bertanya pula, eh, kau kenapakah? Kau memikir kenapa? Coba kau ceritakan itu padaku, maukah kau mendengar suara lebih jauh dari si Nona Orang itu berkata, kakak, apakah kakak belum tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu yang merusak nama Yang aku lakukan selama hatiku kacau Tan Hang melengak Ia tampak sangat berduka Kenapa kau lakukan perbuatan itu tanyanya pula Apakah itu disebabkan kesadaranmu telah dikacaukan oleh Kuyet Tio Giam Po? Tan Hang bertanya demikian karena goncangan hatinya itu, tapi ia justru terperangkap Sebab pemuda dihadapannya itu bukannya Hit Hiong melainkan Hang Kun yang menyamar dengan sempurna sekali Pantasit Beng memuji tinggi kepandainya menyamar itu, sampai Tan Hang sendiri kena disesatkan Hang Kun tidak kenal Nona ini, maka juga dia tak mau sembarangan bicara karena si Nona membahasakan diri kakak Dia dapat menerka sedikit hubungan di antara Hit Hiong dan Nona ini, maka ia juga lantas mengikuti arah Angina Aku Tio Hit Hiong, sejak aku memasuki dunia Kang Ong belum pernah aku melakukan sesuatu yang buruk Tapi setelah aku terkena racunnya Kuyet Tio Giam Po, pikiranku menjadi kacau Di waktu begitu asal aku melihat orang, hendak aku menyerang dan membunuhnya dan hatiku baru puas sesudah aku melihat darah orang Kakak kau tolonglah aku Tan Hang mengawasi, ia heran Adik Hiong, tanyanya, bukankah kau membawa obat Ho Sing Ong serta pil mujarab dari pendepta tua dari Bialek Sile? Kenapa kau tidak mau makan obat itu guna menghilangkan pengaruh racun tersebut ditanya begitu Hang Kun melengat Tapi hanya sebentar, dia lantas menjawab, selama aku tak sadar disebabkan terkena racun, semua barangku telah dirampas, waktu sadar hendak aku bunuh diri tapi aku batal karena aku ingat kau kakak Sebenarnya aku mau denganmu menjadi sepasang burung yang dapat terbang bersama untuk hidup di dunia yang bebas dan damai Hebat niatnya Hang Kun, ia tertarik dengan Nona ini dan ingin merampas milik orang yang paling berharga karena dengan begitu ia pun dapat membalas dendam terhadap Hiong Sebenarnya ia juga membenci Nona ini yang telah mengerjainya itu Kalau sudah kehormatan si Nona diambil, ia juga hendak merampas jiwanya Bagaikan orang buta Tan Hang percaya benar pemuda di depannya adalah Hit Hiong yang asli Hingga tak ada kecurigaannya kepada si anak muda Ia seperti lupa segala, sambil tertawa ia bertanya, dapatkah kau melupai kedua kakakmu Kiawin dan Giokteng orang yang ditanya tidak menjawab Hanya dia bangkit mendatangi, kedua tangannya lantas merabal ke tubuh orang Kakak katanya manis Tan Hang terkejut, biar bagaimana ia adalah seorang Nona, ia mencintai Hit Hiong bukan cuma disebabkan Hit Hiong Selama ia berkenalan dengan Hit Hiong, belum pernah Hit Hiong berlaku kurang ajar atau ceriwis Tapi sekarang ini, mendadak Tan Hang ingat pesannya Beng Ki Eng Ut Nuk Waspada Mendadak saja ia sadar, maka segera ia mengeluarkan senjatanya Kau siapa tanyanya membentak Kenapa kau berlaku begini kurang ajar San Ho Pang segera dilayangan ke tubuh orang Hang kun liai, mudah saja ia berkelit, ia tidak marah malah sebaliknya ia tertawa ceriwis Eh kakak, apakah kau sudah menjadi gila tanyanya? Kau begini manis, kenapa kau tidak mengerti tentang kelembutan dan kenikmatannya? Ah, jangan nanti kau menyesal, Tan Hang mengawasi tajam Sekarang ia percaya benar bahwa orang ini Hit Hiong palsu Pasti dialah yang merusak namanya Hit Hiong, seng adik yang dicintai Ia menjadi sengit, ia hampir diperdayakan Hampir ia mengulangi serangannya, namun tiba-tiba ia ingat untuk membuka kedok orang dahulu Hang kun mengawasi nona itu, menerka-nerka apa yang lagi dipikirkannya Hampir ia berkata pula namun ia pun ingat nona di depannya Ini adalah si nona yang di rumah makan di Tian Jut Yu yang sudah merampas haoyan dari tangannya Ia tidak kenal Tan Hang namun pernah mendengar tentang nona Tan Hang dari Hak Keng Tu Bagaimana cantiknya dan apa senjatanya Maka itu mendadak timbulah rasa bencinya serta keinginannya membalas sakit hatinya dahulu itu Buat sesaat metel, tajam hang kun meyala mengawasi nona di depannya itu Tapi dasar cerdik dan licik masih dapat ia menguasai dirinya Begitulah dengan suara sabar ia berkata, kakak, adikmu sungguh sangat bersyukur kepadamu Sebab dengan susah payah kau telah berhasil menolong haoyan dari tangan orang jahat Kakak, dengan begitu kau membuat aku bertambah cinta kepadamu Itulah sebabnya kenapa barusan aku berlaku sembrono Kakak kau maafkanlah aku, di dalam sekejap haoyan ku nampak lesu dan menyesal Aneh pikir tan hang, dia benar-benar adik itu atau bukan? Kalau bukan, kenapa dia dapat bicara tentang haoyan itulah tidak berarti, katanya Namun mendadak ia ingat satu orang Ah, apa bukannya gak hang kun maka ia segera membentak Gak hang kun, jangan kau main gila Apa kau kira dapat mengelabuiku dan ia menatap tajam sekali? Hang kun terperanjat, parasnya berubah dengan tiba-tiba Akan tetapi dia tabah dan cerdik, lantas dia mendapat akal Maka dia mengangkat kepalanya, menatap putri rembulan Habis itu ia berkata perlahan Gak hang kun adalah musuhku dalam urusan asmara Aku justru mau cari dia guna membuat perhitungan Maka menyebut nama dia, apakah dia muncul di sini Tan Hong tetap mengawasi, ia menjadi was-was, hang kun atau rithiong Gak hang kun juga mengawasi tajam Dia mengerti bahwa orang telah mencurigainya Maka ia hendak mendahului turun Tangan, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil Terus dibuka dan dikibaskannya Membuat isinya tersebar sambil ia berkata Tanya ring, kakak, kau lihat harum bau apa Dapatkah kau menciumnya Tan Hong terperanjat Karena orang memanggilnya itu Ketika ia terperanjat Justru hidungnya telah mencium bau bubuk harum itu Terus ia berseru tertahan dan tubuhnya roboh tidak sadar lagi Hektometer hang kun tertawa iblis Sekarang baru kau tahu rasa budak bau Berapa kali sudah kau menjuar jiwamu untuk Dithiong Selalu menggagalkan usahaku Maka sekarang hendak aku memuaskan hatiku atas dirimu Tanpa ayal pula si anak muda berjongkok Untuk mengangkat tubuh orang Buat dipondong dan dibawa lari ke arah bukit Yang penuh dengan pepohonan dan terdapat sebuah kali kecil Dahan-dahan dan daun pohon Membuat tempat itu tak tembus oleh sinar rembulan Untuk girangnya si anak muda Dia justru melihat beberapa buah gubuk di tepi kali itu Tidak ada cahaya api di dalam gubuk Tentu penghuninya sedang tidur pikirnya Itulah yang ia kehendaki Dia pikir asal cuan rumah dapat dikekang Dia pasti bebas melakukan apa yang dia sukai Melihat cahaya rembulan Hang kun menerka waktu sudah mendekati jam 4 Ia menghampiri sebuah gubuk terus menolak daun pintunya Ia mendapat kenyataan pintu itu tak terkunci Tanpa pikir panjang lagi ia masuk ke dalam rumah Lebih dahulu ia menyalakan api Hingga ia melihat sebuah ruangan dengan segala perabotannya Kursi, meja dan lainnya yang terbuat dari kayu dan bambu Dan semuanya pun bersih Terus ia menyulut lilin yang berada di atas meja Setelah itu ia letaki tubuh si nona di atas kursi bambu Ia sendiri duduk di kursi satunya untuk beristirahat Sambil beristirahat itu Hang kun memandang ke dinding Maka ia melihat sebuah hollow atau buli-buli tergantung di dinding di depannya Ia bangkit untuk menurunkan buli-buli itu Waktu ia membukanya ia membaui arak yang harum Sungguh menarik hati katanya dalam hati Sudah ada wanita cantik Ada juga arak harum Tak disangka gak hang kun Di dalam rumah gubuk ini Kau bakal mendapat sesuatu yang sangat nikmat mulut hollow Lantas dibawa ke mulutnya untuk ditegak isinya dalam beberapa teguk Terus hang kun duduk lagi Tangan kirinya tetap memegang tempat arak Matanya mengawasi si nona manis di atas kursi Tanpa terasa pengaruh arak membuat napsu birahinya tambah menyala Inilah saatku, pikirnya Maka ia bangun untuk memondong nona guna dibawa masuk ke dalam kamar di depannya Tanpa ia mau memeriksa terlebih dahulu kamar itu Saat si anak muda melewati ambang pintu Tiba-tiba kepalanya terasa pusing Terus tubuhnya terhuyung-huyung Kemudian dia roboh bersama-sama nona yang dipondongnya Satu dia roboh tanpa ingat apa juga Berbareng dengan itu dari kamar terdengar suara tawa nyaring yang sangat gembira Terus terlihat munculnya seorang dengan sabuk hijau dan baju panjang hijau juga Dia beralis gomblok dan bermata bundar dan mukanya berwokan tebal Melihat tampangnya dia tentu berusia kira-kira 50 tahun Hai tikus katanya sambil menunding tubuh haukun Dasar tikus rakus, tidak kuat minum, kau mencuri arak orang Lalu orang itu mengambil lilin dari atas meja buat dipakai menerangi dua tubuh yang tak bergerak itu Hingga ia melihat tegas sepasang muda-mudi tapi yang membuatnya terkejut sampai ia berseru tertahan Iyalah waktu ia mengenali si anak muda Tiongit Hiong adanya Ia melongo mengawasinya Ketika itu dari sebuah kamar lain Lari keluar seorang perempuan muda dengan pakaian merah tua yang singsat Rambutnya panjang turun ke bahu dan punggungnya Rambut di kepalanya dijepit dengan jepitan emas dengan gambar burung hang terbang Dia seorang nona yang manis Dia menghampiri si orang tua untuk terus mengawasi muda-mudi itu Ketika ia menatap si anak muda ia tampak girang Ia menggertak gigi perlahan Setelah itu sambil menepuk bahu si orang tua dia bertanya Jai Suheng, kau kenalkah pemuda ini? Orang tua itu terkejut mendengar suara orang yang dibarengi dengan tepukan tangan kepada bahu-nya itu Ia justru lagi meneliti sepasang muda-mudi yang seperti lagi tidur nyenyak itu Si nona datang dengan cepat tapi hati-hati hingga tak tahu orang sudah ada di sisinya Dan si nona yang menjadi adik seperguruannya ini memang jail sekali Ah, budak setan tegurnya sambil menoleh Kiranya orang tua itu adalah Jie Khoai atau Jie Mo Lam Hang Hoan Si Siluman Atau bajingan nomor 2 di antara Cip Mi 7 bajingan dari Chuliong Tu, Pulau Naga Melengkung Sedangkan si nona adalah Cip Mo Xiaowang Goat, bajingan nomor 7 atau si Bun Su dari 7 bajingan itu Bersama kedua saudara seperguruannya yang tertua Guna pergi ke berbagai tempat dan mengundang orang-orang kosan kaum sesat Agar mereka itu nanti sama-sama menghadiri pertemuan besar dunia perselatan di Gunung Thaisan untuk membantu pihaknya Kebetulan saja mereka lewat di tempat itu Xiaowang Goat tertarik dengan ketenangan tempat itu Dia mengajak kedua saudaranya singgah di situ dengan menempati rumah gubuk tersebut Tidak taunya yang punya rumah gubuk itu justru Beng Leng Chin Jin, ketua dari Hek Keng Tu Karena mereka sama-sama kaum sesat, Beng Leng Chin Jin suka menerima ketiga tamunya itu Sebenarnya ketika itu, Beng Leng Chin Jin sudah berpikir untuk mengundurkan diri dari dunia Keng Hoa kibat serbuannya ke Xiaowang Lim Si Yee Dimana di ruang Lohan Tiong dia kena dirobohkan pekat Tai Su yang mengalahkannya dengan ilmu Tai Poan Jack atau Prajana Luhur yang membuatnya sadar Begitulah akhirnya dia pilih tempat terpencil itu, sunyi damai hingga dia menerima Leng Hang Hoan bertiga Dia mengalah dan pindah ke gubuk paling belakang Di situ tetap dia hidup menyendiri tak bergaul dengan bajangan-bajangan dari Chu Leong Tu itu Kakak, kata Wan Goat sambil melirik It Hiong palsu Pemuda ini apa bukannya Tiong Yit Hiong murid dari Peinia yang kita temukan di bawah puncak hengsan Di mulut si Nona bertanya, di hati ia girang bukan main Ia menganggap barang makanan mengantarkan diri Bocah ini malang kata Leng Hang Hoan tertawa Dia roboh oleh arak buatanku ini dengan begitu dengan sendirinya berkurang musuh kita di Tai San nanti Wan Goat tertawa dan berkata, sebenarnya aku matangi arakmu ini buat memikinkah Sinting lupa daratan Siapa tahu bocah itu datang menggantikanmu Dasar untungmu bagus, sekarang kakak, apakah kau ingin menyingkirkan jiwanya ini tentu saja sahut si kakak Cuma wanita ini kalau melihat dari senjatanya, mestinya dia dari hak kengcu Mengenai dia kita harus teliti dahulu, timbul segera rasa cemburu si Nona Seorang Nona malam-malam berada bersama seorang pria, apakah dia masih mempunyai muka tanyanya Perempuan busuk ini buat apa kita pedulikan siapa adanya dia? Baik sekalian saja kita bereskan berkata begitu Nona Siau mengayun tangannya ke kepala Tan Hong Lam Hong Hoan terkejut, dia menyempok tangannya si Nona, dengan begitu serangan itu menukar arah mengenai pinggiran kursi hingga cuma rambutnya Tan Hong yang terkena anginnya Ketika Tan Hong terkena racun, ia hanya membaui sedikit Di samping itu dengan ilmu moteng tak telah sempurna sekali maka selang sekian lama tenaga dalamnya sendiri berhasil mengusir racunnya Hong Kun Selagi kesadarannya mau pulih itu, ia justru tersampok angin pukulan Wan Goat hingga kesadarannya dipercepat Sekejap saja ia sudah melompat bangun, matanya terus mengawasi Kam Hong Hoan dan Wan Goat untuk sejenak rupanya ia merasa heran Hong Hoan membawa lilin mendekati Nona Tan untuk menatapnya Nona tanyanya kemudian, bukankah kau Nona Tan Hong dari hak kentu Tan Hong mengawasi tajam Ia segera mengenali Hong Hoan Oh, Lam Ciam Puan, sudah lama kita tak bertemu sahabnya, memang aku yang muda Tan Hong adanya Hong Hoan terus menatap, tampak dia merasa heran sekali Nona, tanyanya pula sambil menunjuk Hong Kun Kenapa Nona ada bersama bocah ini Tan Hong memandang ke arah yang ditunjuk itu Ia melihat pemuda yang lagi rebah itu mirip Pek Tiong Ia bersangsi hingga ia berdiri menjublak saja Ia terus menggunakan pikirannya untuk mengingat-ingat Dasar Jai Su Heng Tolol berkatawan Goat menyelak Orang toh berpasangan tengah malam buta, mereka lancang memasuki tempat kita Apalagi maksudnya? Buat apa banyak bicara? Mari aku mewakili kau menajwab Pasti untuk berpelesiran semalam suntuk satu inci tak cukup dengan ejekan itu Nona Siau pun memperdengarkan suara tawa dinginnya Tan Hong membuka lebar matanya, hatinya panas Siau Wan Goat mulutmu tidak bersih tegurnya Jangan menghina orang lain jika kau tidak ingin dirimu dihina Bukankah kau juga seorang gadis remaja? Apakah kau benar tak tahu malu Hang Hoan tertawa dan menyela? Harap jangan gusar Nona Sudah biasanya adikku ini suka berjumawa dan bergurau menjeli orang Eh Nona, apakah kau datang kemari buat mencari kakak seperguruanmu Beng Leng Chin Chin sebagai orang cerdik bahkan licin? Hang Hoan tahu bagaimana harus mengalihkan pembicaraan supaya kedua Nona itu tidak bentruk Benar, akhirnya Tan Hong menjadi sabar Apakah kakak seperguruanku yang tertua berada di sini? Tanyanya Beberapa buah gubuk ini semua milik kakak seperguruanmu itu Nona, sahut Hang Hoan Inilah tempat di mana dia tengah mengasingkan diri Ketika kami kemarin lewat di sini, kami bertemu dengannya Maka kami lalu singgah di sini beberapa hari Tan Hong heran berbareng girang Aku memang ingin menemui kakak seperguruanku itu, katanya Dimanakah adanya ia sekarang kakak Nona itu berada di gubuk belakang Sahut Hang Hoan, mari Nona, mari aku yang tua memimpinmu kepada kakakmu itu Berkata begitu, orang silem itu melirik Hang Kun Terus ia memesan Wan Goat setelah itu ia bertindak pergi mengajak Nona Tan Hong Ia membawa terus lilinnya Wan Goat menanti orang sudah berlalu Lantas ia mengambil air dengan apa ia menyembur mukanya Hang Kun Hingga ia membuat It Hiong palsu lantas mendusin dari pingsannya akibat keracunan arak istimewa itu Ia mengawasi heran kepada Nona di depannya itu Sebab orang bukannya Tan Hong Tapi ia cerdik sekali Tahu ia bagaimana menghadapi seorang wanita Kakak lantas ia memanggil dengan suara perlahan Luar biasa dua orang ini, Wan Goat mengenali It Hiong Maka ia menyangka pemuda di depannya ini It Hiong tulen adanya Hang Kun sebaliknya mengenali Nona itu Siang Wan Goat dari Tuliong Tul Sewaktu berada di tengah jalan di kecamatan Hongbo mereka pernah bertemu dan dia dicaci maki Nona itu Dan itulah peristiwa yang masih diingatnya dengan baik Wan Goat merasa manis dipanggil kakak, mukanya menjadi merah Kakak It Hiong satu berkata dia Apakah kau masih belum mau berangkat pergi dari sini? Kalau sebentar kakakku yang nomor dua keburu datang Pasti akan berabelah kau, Hang Kun bangkit untuk bangun Tak dapat aku meninggalkan kau kakak, katanya perlahan Mendadak ia menyambar tangan si Nona Hatinya Wan Goat memukul, parasnya merah Biarpun ia centil, ia tohlikat, ia melirik terus tunduk Kakak Hiong, tanyanya perlahan, kau berniat berbuat apa Hang Kun mengawasi muka orang? Nona itu sedang mengangkat mukanya, ia memberi isyarat supaya Nona itu mengikutinya Nona itu kalah cerik, ia pun telah diganggu ditarik, ia pun turut berjalan keluar Di bawah sinar rembulan Amudi itu berjalan bagaikan bayangan di bawah pepohonan Mereka melangkah di sepanjang tepian kali, sampai mendekati sebuah desa Mereka mendengar ayam-ayam mulai berkokok membangunkan orang tidur Hanya Wan Goat yang belum sadar dari mabuk asmaranya Hang Kun mengajak orang berlari, ia tahu selekasnya terang tanah Tak dapat ia membuasi hatinya terhadap Nona Siawini Ia harus merebut waktu Tegasnya ia mesti memisahkan diri biar jauh dari gubuk si Nona Tak berani ia kembali ke Liyong Peng, takut Tan Hong nanti menjadi rintangan baginya Di depan mereka ada jalan pegunungan yang berliku-liku Tanpa pikir panjang Hang Kun mengajak Wan Goat lari ke sana Wan Goat berlari-lari di samping si anak muda Hatinya tidak berpikir lain lagi kecuali tentang anak muda itu Beberapa kali ia meliriknya Ia cuma ingat Tio Yit Hio Sedera juga Seng Surya muncul dengan sinar paginya yang indah Masih Wan Goat mendampingi pemuda yang diidamkannya itu Ia tidak tahu bahkan tidak memikirkan kemana ia sudah dibawa pergi Kali ini karena sudah terpisah cukup jauh, Hang Kun tidak berlari lagi Ia hanya mengajak Nona di sisinya berjalan berputaran di tanah pegunungan itu Bagaikan orang tengah berpesiar Ia pandai membawakan dirinya membuat si Nona senantiasa merasa tenang dan tak curiga apa-apa Baru setelah maghrib mulai tiba, ia mengajak Nona itu turun dari gunung yang tidak dikenal itu Hang Kun membawa orang ke kecamatan Nakue Ia memasuki kota dan lantas mencari rumah penginapan Ia memesan barang hidangan dan arak untuk bersama Wan Goat bersantap di dalam kamar yang disewa itu Bukan main puasnya Hang Kun, kalau ia berhasil menggangguan Goat itu Berarti ia telah melampiaskan kebenciannya terhadap kaum wanita Wan Goat tidak mencurigainya dan tidak menyangka apa-apa, bahkan ia senang sekali berjamu bersama kekasihnya itu Seng waktu lewat dengan cepat tanpa terasa Ketika kentongan terdengar tiga kali, mukanya Wan Goat sudah merah pengaruh air kata-kata Ia justru semakin cantik dan menggiurkan, saban-saban ia melirik Tuit Hiong dan tersenyum manis Kakak Hiong katanya perlahan, sudah jauh malam, pergi kau ke kamarmu untuk beristirahat Aku sudah minum banyak, kepalaku terasa pusing, aku pun mau tidur Berkata begitu lantas si Nona bangun untuk pergi ke pembaringan di mana ia duduk di sisinya Terus kepalanya diletaki di atas bantal Hang Kun tahu itulah kesempatan baik Ia lantas berpura mulai mabuk dengan berjalan tak tetap ia menghampiri pembaringan terus memegangi paha si Nona Adik Wan Goat, apakah kau sudah mabuk tanyanya sengaja Ah berkata si Nona yang menolak tangan orang Kakak Hiong jangan akal, Hang Kun menatap Aku mau, aku mau menunggui kau, adik Katanya, sesudah kau pulas barulah hatiku lega Wan Goat tertawa, hatinya berdenyut kencang Ketika sinar matanya beradu dengan si anak muda, ia lantas menoleh ke lain arah Justru itu tiba-tiba ia ingat sesuatu Apakah artinya ini demikian katanya dalam hati Ia melihat api lilin yang menyala Apakah artinya perbuatanku ini? Bukankah adik Hiong bakal menganggap aku serupa dengan bunga di tengah jalan? Oh, tidak Tidak tiba-tiba si Nona turun dari pembaringannya Ia berbalik memegang lengannya di Hiong tiruan Kakak Hiong, kau juga sudah mabuk katanya Lekas pergi ke kamarmu Kalau mau bicara, besok dapat kita lanjutkan lagi Terus ia menarik orang ke pintu dan menolak tubuhnya hingga di lain saat ia sudah menutup pintu dan memalangnya Ithiong palsu berdiri menjublak di balik pintu, ia tersenyum iblis Hektometer terdengar suaranya yang tawar dan perlahan Ah budak bau, apakah kau kira dapat mempermainkan cuan besarmu? Tidak Kau lihat saja nanti maka ia lantas berkata agak keras adik, kau tidurlah Aku ke kamarku lalu ia sengaja memperdengarkan suara langkah yang berat Wan Goat menyahuti, terus ia padamkan api, habis membuka bajunya ia naik pula ke atas pembaringannya Sebenarnya ia sangat mencintai Tiong Rasa cinta itu muncul semenjak pertemuan mereka berdua di kaki gunung Hengsan Hanya sejak itu tak ada kesempatan buat ia menemui pemuda yang cakep ganteng itu Tapi sekarang mereka dapat berkumpul bersama Ah, mengapa aku menyuruhnya keluar pikir Wan Goat sebelum ia pulas? Ini adalah saat yang paling baik, kenapa aku menyanyiakannya? Bagaimana kalau dia keliru menyangka aku tidak mencintainya? Letih si nona berpikir panjang, arak pun membuatnya pusing Dia akhirnya tanpa terasa ia toh tidur pulas juga Ia tidur nyenyak sekali Tak tahu ia telah tidur berapa lama Bahkan sama rasa maria bermimpi suatu kejadian yang belum pernah ia mimpikan Ia merasa sangat bahagia Hanya itu ketika kemudian ia mendusin dari tidurnya Ia telah berubah menjadi bukan gadis lagi Dari seorang nona ia menjadi nyonya Segera ia merasakan sesuatu yang tak biasanya Ketika ia melihat sinar matahari di jendela Ia bangkit untuk bangun Namun ia heran karena tangannya merasa memegang sesuatu Ia membuka matanya Dari kedap-kedip menjadi lebar Lantas ia pun terperanjat Di sisinya, di atas pemberingannya Ia melihat sesosok tubuh pria tengah rebah dan tidur menggeros Ia pun kaget ketika mengenali orang itu ialah si kakak Hyong Maka sadarlah bahwa ia bukannya bermimpi Namun itulah kenyataan Ia kaget berbareng girang Bangun katanya sambil merabah tubuh orang untuk digoyang-goyang Ia terus menatap muka orang itu Air matanya sendiri berlinang karena bahagianya Telah aku serahkan tubuhku yang putih bersih terhadapmu Maka sekarang selanjutnya bagaimana kau hendak perlakukan Dari kulit Hyong palsu mengawasi nona itu Si nona lembut dan agak mendatangkan rasa kasihan Tapi ia berpikir lain Hektometer ia mengeluarkan suara dinginnya Hektometer, apa yang ditangisi? Apakah kau tidak bunyi pepatah yang mengharuskan wanita itu Menurut dan bijaksana Wan Goat heran Kakak Hyong apa katamu? Ia bertanya Hangkun menjawab dengan keras Sejak saat ini kau harus mendengar dan menurut kata-kataku Jika kau membander dan menantangnya Jangan heran kalau aku tidak mengenal kasihan lagi padamu Berkata begitu Pemuda itu turun dari pembaringan Membetulkan pakaiannya dan memasang pedang kiekoat pada punggungnya Wan Goat terkejut Hatinya terasa nyeri Hebat kata-kata yang berupa seperti tikaman itu Hampir ia pingsan karenanya Ia pun turun dari pembaringan untuk merapikan pakaiannya juga Sambil berpakaian itu ia mengawasi tajam muka orang Masih air matanya berlinang di kedua belah Matanya Ia mendapat perasaan kakak Hyong dari hari kemarin beda dengan sekarang ini Tapi ia berkata, tak peduli ke ujung langit dan pojok laut Aku akan ikut kau Hahaha Hangkun tertawa nyaring Hi, budak bau Siapakah yang menghendaki kau tergila-gila begini rupa? Tak tahu malukah kau Wan Goat melengak Ia heran sekali lalu hatinya menjadi panas Aku toh istrimu katanya keras Kenapa kau berubah begini rupa Jangan rewel bentak Hangkun Matanya melotot Inilah kutukan atas dirimu sendiri Inilah penyakit yang kau cari Siapa suruh kau mencintai aku hingga kau membuatku berbahagia satu malam? Siapa yang harus dipersalahkan Wan Goat gelusar hingga tak tahu harus berbuat apa? Ia menubruk untuk memegang baju orang sambil ia menangis terisak-isak Naik darahnya Hangkun Sebelah tangannya melayang menggaplok telinga orang hingga orang roboh Sambil menunding ia berkata Sungit, telah cukup aku dipermainkan wanita Hari ini ialah pembalasanku yang pertama Maka kau, hitung-hitung saja nasibmu yang lagi apes Maka kau harus menerima nasibmu habis berkata begitu Hangkun melompat keluar jendela, buat kabur Tak mau ia berdiam lama-lama sebab itulah rumah penginapan Pikirannya Wan Goat kacau, ia pun melompat menyusul Selaka untuknya, begitu ia tiba Ia dipapaki satu hajaran hingga ia menjerit Aduh tertahan Terus ia roboh pula pingsan Sedangkan Hangkun sudah lantas melenyapkan diri Sampai besok paginya barulah Wan Goat terasadar dari pingsannya Ia rebah di atas pembaringan dan ada orang yang tengah mengurusnya Ketika ia mengawasi, ia kenali orang itu adalah Tan Hong Si nona yang malam itu datang bersama-sama hitung Lantas ia berpikir, nona ini datang bersama hitung Dia mesti mempunyai hubungan erat luar biasa dengan pemuda itu Apakah itu seperti hubungan eratnya tadi malam? Maka tiba-tiba timbulah cemburunya Sehingga bukannya berterima kasih Ia justru menjadi gusar Ia menolak dengan kasar tangan Tan Hong Terus ia bangun untuk duduk dan berkata dingin Kakak Hyong sudah pergi Kau berbuat begini baik hati Kepada siapa kau hendak pertontonkan itu Tan Hong melengat Itulah teguran yang tak ia mengerti Nona Siau, apakah kau kenal aku tanyanya Kenapa kau terluka begitu parah suara Nona itu perlahan dan prihatin Hatinya Wan Goat menjadi tergerak Ia lantas menangis Tapi ia memaksakan diri untuk tertawa Hingga ia jadi tertawa sedih Masih hatinya panas Katanya dingin Kalau kau hendak susul dia Kau susulah lekas Tak usah kau berdiam lama di sini Berpura bermurah hati bingung Tan Hong mendapat perlakuan itu Biar bagaimana Ia merasa kurang puas Akan tetapi masih ia dapat menahan diri Ia melirik dan tertawa dengan paksa Kau rupanya tidak mengerti maksud baikku Katanya, aku melihat persahabatan antara partai kita Aku juga Mengutamakan keharusan di antara sesamai Kang Ou untuk saling tolong Demikianlah ketika aku melihat kau rebah Tingsan sendirian saja Sedang kau pun terluka Mana dapat aku berdiam saja Tidak menolongmu Begitulah aku lantas tolong dirimu Berkata begitu Tan Hong hening sejenak Dan menatap muka orang Nona Siau Katanya kemudian Rupanya kau telah kena tipu orang Dan diperhina hingga kau menjadi penasaran sekali Namun kita adalah wanita Kang Ou Buat apa kita membawa diri seperti wanita kebanyakan Itu artinya menyiksa diri sendiri Wan Goat menangis sedih Air matanya bercucuran dras Sekian lama ia berdiam menenangkan diri Kemudian ia menghapus air matanya Mesih ia sesegukan Ketika ia berkata Kakak, kau toh tidak mengusari aku Bukan Tan Hong tidak menjawab Ia hanya merogoh obat pelung dari dalam sakunya Untuk dimasukkan ke dalam mulut orang Adik jangan kau menganggap aku sebagai orang asing Katanya sabar Aku lihat kau tentu mempunyai suatu sebab Maka kau menjadi berduka begini Tidak adik Aku tak mengusari kau Perlahan-lahan wan Goat dapat menguasai diri Malam itu, kakak, katanya bertanya Ketika kakak bersama It Hang datang ke gubuk kami Kalian datang dari manakah? Tan Hang dapat menerka orang mencintai It Hiong Bahwa nona ini pasti telah kena tipu Maka ia lantas mengasih keterangan Halnya ia mengejar orang mulai dari rumah penginapan di Leongpeng Sampai ia kena dibikin tak sadarkan diri Hingga ia tak tahu apapun yang telah terjadi Sampai ia tahu-tahu disadarkan oleh Len Hang Hoan Kalau aku melihat orang itu Perbuatan dia beda seperti langit dan bumi Dengan sifatnya Tio It Hiong Ia menambahkan kemudian Hanya sampai sekarang masih aku belum memperoleh kepastian Mungkin dialah Tio It Hiong palsu Tapi kenyataannya mendengar keterangan itu Wan Goat merasai tubuhnya bagaikan tergetar dan menggigil keras Telinganya seperti ditulikan guntur Kakak, tanyanya heran Apakah kakak tidak mendustai aku? Dari mana kakak mendapat alasan dan menerka di ala Tio It Hiong palsu Tan Hang menatap Nona ini Ketika aku pertama kali bertemu dengannya Aku pun menerka di ala Tio It Hiong Ia menjawab kemudian Aku baru menaruh curiga setelah aku mendengar penjelasan Lo Chiampu Beng Ki Eng Ketika kami meninggalkan gunung Aie Laosan Adik Hiong masih berada di atas gunung tengah melayani kuya Tio Giam Po Karena itu, mana dapat ia telah melakukan segala perbuatan busuknya itu dalam waktu yang demikian pendek Tetapi, kakak, kata Wan Goat Biarlah segala soalnya kakak Hiong itu Yang aku ingin tahu sekarang ialah apa yang Membedakan yang tulen dengan yang palsu Dapatkah kakak menjelaskannya tanhang mengawasi Nona itu? Ia tertawa Bukankah di antara Tio Leong Tu dan Pei Nia terdapat permusuhan Kenapa adik nampaknya sangat bingung dan begini mendesak Ingin mengetahui bedanya It Hiong palsu dan tulen Wan Goat melengat Mukanya merah, tetap ia bersedih Aku sama dengan kau, kakak, sahutnya Seperti kau, aku juga ingin ketahui dia itu kakak It Hiong atau bukan Kali ini Wan Goat menerka bahwa tanhang juga sudah jadi korbannya si kakak Hiong seperti dia sendiri